Kita peringati hari Raya Pasca, yaitu hari Kebangkitan Tuhan Tepatnya tanggal 21 April Dalam memperingati hari Kebangkitan, dua tokoh yang cukup interesan bagi saya Yaitu tokoh Maria Magdalena dan juga dua murid Imaus Tentang Maria Magdalena itu menurut ya buku yang pernah saya baca itu Kalau Maria yang ibu kandung itu lahir dari Maria yang tanpa noda dosa Tapi Maria yang Magdalena lahir yang kedua Kebangkitan Maria yang penuh dosa itu Dan dalam buku lain itu Roma Martin Suhartono pernah mengomentari bahwa Ya Maria Magdalena itu mengundang kecemburuan atau ketidakenaan dua para rasul Karena para rasul yang resmi kok malah yang disuruh di luar rasul yaitu Maria Magdalena Namun Bunda Maria menengai bahwa semua itu penting Semua dianggap rasul yang berguna, berjasa itu Nah yang kedua itu Imaus Dua murid Imaus yang pada waktu itu dikatakan ya bersungut-sungut, kecewa Ya maka meninggalkan komunitasnya Tanpa pamit dia mau pergi kemana, ke Imaus gitu Yang jaraknya kalau tidak kurang lebih ya seperti Dalan dan Mogot Dari sini Tangerang sampai ke Roxy ya Nah itu, nah di tengah jalan mereka ketemu dengan orang yang tidak diketahui Karena mungkin agak gelap atau memang pikirannya sudah tidak konsentrasi Akhirnya dia ditanya mengapa kok istilahnya ya muram Akhirnya bercerita apakah anda tidak tahu bahwa saat baru-baru ini orang yang saya harapkan jadi penyelamat Namun mengecewakan dia meninggal atau dibunuh dengan tragis Membuat kecewa Dan akhirnya dia dua orang itu pergi Dan akhirnya Tuhan Yesus apakah kamu tidak baca dari kitab para Taurat dan Nabi Ya itu bahwa disana dikatakan Yesus memang harus menderita Mati dan bangkit Ya dan akhirnya sampai di rumahnya Karena sudah hari malam dipersilahkan untuk masuk Ya dan akhirnya Tuhan Yesus masuk Itu melambangkan juga hatinya yang muram Namun mau mempersilahkan Yesus hadir Dan disana ketika Pernyekaristi terbukalah matanya Bahwa itu Yesus Ya kita sadar Yesus tidak ada Nah inilah Sungguh pesan pasca Bahwa ibadat Sabda dan ibadat Ekaristi tidak terpisahkan Ya sampai Ignatius pun Memerayakan Pernyekaristi merasa tidak pantas Semaka kerap kali mengeluarkan air mata Air mata bukan kesedihan tapi Mata tidak layak dan gembira Mengapa orang yang penuh dosa Dilibatkan atau Diberi kepercayaan untuk memimpin Misa Berkah Dalam